Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Jabayanto baik teman-teman semua disini saya akan memanfaatkan dari barang bekas yaitu pertama pralon pipa PPC ini ukurannya bebas selalu kita akan potong miring ini saya menggunakan ukuran 3 per 4 tapi teman-teman bisa bebas seadanya kita potong dulu miring seperti ini oke pelan-pelan sampai putus untuk memotong gergajinya oke setelah kita potong dengan gergaji kita ambil yang pendek lalu dari sisa potongan gergaji ini kita bersihkan dengan amplas seperti ini supaya kelihatan rapi ya teman-teman ini kita amplas dulu biar hilang untuk dari kotoran dari sisa potongan dari gergaji tadi kalau kita sudah rasa sudah halus selanjutnya kita siapkan ini ya teman botol bekas ya botol bekas minuman kalau bisa yang botol yang gede ini hanya tutorial saja baik kita akan lubangin dulu disini di tengah-tengahnya ini kita lubangin dulu pakai soldar atau paku setelah kita lubangin seperti ini ini kan lubang nanti kita akan masukkan sesuatu disini ya teman-teman baik selanjutnya kita siapkan kata bat sebagai nanti kita masukkan tadi yang kita lubangin kita potong dulu ini kata bat kita masukkan disini oke oke setelah masuk ini kita perlu lem di lem ya ini bisa menggunakan lem bakar seperti ini atau lem G atau silen juga bisa kebetulan saya menggunakan lem bakar ini kita lem bakar saja tujuannya nanti tidak bocor oke baik setelah ini kita siapkan ambil yang pralon kita potong tadi kita pasang ditutup ya sebelum kita pasang ini kita kasih lem bakar dulu keliling di bagian ini kita kasih lem bakar supaya pralon yang kita pasang ini lengket dan tidak bocor atau lebih kuat seperti ini oke setelah terpasang lalu kita tambahkan lagi lem sekelilingnya lem bakar ya supaya lebih kuat ini ya pipa dan tutup botolnya ini tidak terlepas pada saat kita dipakai nanti dan tunggu beberapa saat untuk lemnya lebih kering lebih kuat oke setelah lem kita rasa sudah kuat kering alat ini kita pekan pasang di botol ini lagi ya teman-teman seperti ini kita pasang seperti ini jadinya lalu fungsi apa untuk alat ini yaitu untuk menyiram tanaman secara otomatis baik selanjutnya kita akan copot dan kita isi air botol yang tadi kita isi air dulu ya sampai penuh kita isi dulu airnya baik kita tunggu sebentar lagi penuh oke ini sudah penuh dan kalau selanjutnya kita pasang lagi tombak dari pipa yang kita buat tadi kita pasang yang kencang dan selanjutnya kita akan menuju dari sebuah pohon ya ini pohon jeruk yang kering karena musim kemarau lalu kita tancapkan alat yang kita buat tadi di bawahnya atau di tepi bawah seperti ini nah ini jadi alat ini berfungsi untuk menyiram tanaman secara otomatis cara kerjanya ini air menetes sedikit demi sedikit jadi cara otomatis menyiram dengan yang kita buat tadi dengan lubang air dari karbonbat jadi netesnya itu sangat pelan lama kelamaan cukup untuk menyiram pohon tanaman ini dan tidak akan kering semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat silakan untuk membuatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh